Tanah Maliar Di wilayah Indonesia banyak sekali ditumbuhi tanah maliar. Tak jarang tanah maliar tersebut seringkali diajuhkan oleh masyarakat. Namun siapa sangka jika tanah maliar yang tumbuh di pinggiran jalan bisa dijual dengan harga fantastis di luar negeri. Hal tersebut diketahui dari unggahan TikTok Edwit Fresa. Dalam video yang berdurasi 32 detik terlihat seorang wanita mendatangi toko tanaman hias di Swiss. Terlihat toko tersebut menjual berbagai jenis tanaman hias dari Indonesia seperti canda bolong, putri malu, hingga lidah mertua. Namun demikian saat melihat putri malu wanita tersebut tampak terkejut. Sebab di Indonesia sendiri tanaman putri malu tidak dibudidayakan dan tumbuh liar di pinggir jalan. Bahkan putri malu sering dianggap sebagai pengganggu oleh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut wanita yang datang ke toko tanaman hias itu langsung mempertanyakan harga putri malu kepada sang pemilik toko. Dan betapa terkejutnya wanita itu. Di toko tersebut putri malu dijual seharga 9,80 frank Swiss atau setara dengan 169 ribu rupiah. Ada pun video tersebut mencuri atensi warganet. Mereka membanjiri kolom komentar dengan beragam tanggapan. Banyak di antara warganet ingin menjual tanaman putri malu ke Swiss. Banyak di antara warganet ingin menjual tanaman. Terima kasih telah menonton!